Intro Jadi, saya saat ini sudah merasa nyaman Dalam arti kata, yang saya cangkul, saya tanam Saya cangkul, saya tanam Artinya apa? Saya harus bekerja atas keringat saya sendiri Jadi, yang selama ini saya lakukan itu Kita hanya menanam, menunggu Bukan saya yang mencangkul, tapi kita hanya menanam Orang lain yang mencangkul, kita yang menanam Nah, saat ini saya cangkul, saya tanam Hasilnya saya belum tahu Tapi tetap saya berusaha Saat ini saya sekarang lebih nyaman Karena kenapa? Pada saat kemarin, sekitar 2 bulan yang lalu Saya dipanggil oleh perusahaan saya yang lama Gajinya luar biasa Sampai-sampai saya harus Berseteru dengan keluarga saya Nah Harus berseteru saya dengan keluarga saya Tapi karena saya sudah mendapat kenikmatan Allah Itu saya harus Tinggalkan Saya menerima tawaran itu Hanya penghormatan Bagi owner saya Penghormatan terhadap dia Karena dia sudah manggil kita Ya, seorang milioner manggil kita Datang Ya kan? Jarang-jarang yang milioner nelfon kita Dia nelfon kita Kita hargain Ya, tidak salah Menyenangkan hati orang Menolong orang lain Pada saat dia butuh kita Kita bantu Ada suatu amal Ya kan? Jadi kita tidak boleh sia-sia setelah keluar dari perbankan tadi Nah, di kehidupan saya sekarang Ya Insya Allah saat ini Saya main Kerjaan saya Apa? Saya main taksi online Saya subuh jam 4 sudah bangun Mandi Ya mungkin dulu saya diperbankan Walau-walam bangun subuh Bangun jam 6 Sholat Mandi Baru pergi kerja Pergi kerja pun juga harus Jam 8 Kurang Baru kita mau absen Kalau kita sampai kantor jam 7 Tidak ada yang mau Rugi Tapi sekarang Kelewatan waktu kita Saya kelewatan dari subuh Jam 4 Saya bangun Misalnya jam 7.5 Saya bangun Sudah terlambat saya Jadi saya bangun itu jam 4 Setengah 4 Alam saya sudah hidup Disitu saya mandi Ternyata nikmatnya luar biasa Saya berani meninggalkan hal yang Kemarin ditawarkan Dengan nikmat Allah tadi Saya bisa sholat subuh kemana saja Saya bisa pergi ke daerah setiap budi Sholat subuhnya Ketemu dengan teman saya Saya sholat subuh di hidup termasuk Ketemu bekas Kenapa namanya Bekas dengan owner saya juga Gitu kan Jadi banyak Sholat asar saya di masjid Sholat juhur saya Wah seru Jadi bagi saya Keputusan itu Sulit kita ambil Tapi keyakinan yang harus kita punya Kita gak boleh punya keputusan Tanpa diiringi dengan keyakinan Keyakinan itu adalah kuncinya Jadi bagi saya Saat ini Allah kasih jalan sama saya Inilah yang paling nikmat Walaupun godaan-godaan lain ada Goda-godaan lain ada Sampai saat ini masih ada yang menggoda saya Dia tawarkan Kita buka ini katanya Silahkan buka Nanti saya bantu Saya bilang Saya bantu Saya bilang Gak ada yang gak saya bantu Jadi bagi saya Orang-orang yang ada Yang datang dengan-dengan saya Sebisa mungkin saya kasih Yang saya tahu Yang bisa saya suges Saya ketemu teman saya Asal ketemu teman saya Dia salah satu Pincah Diperbahankan Saya selalu jumpa sama dia gini Kapan lagi Cuman itu yang saya tanya Dan serunya begini Pernah Dia tanya sama saya Apa sekarang katanya Oh saya main tangsi online Berapa dapatnya katanya Saya tanya Gaji berapa Gaji berapa satu bulan Boleh kita Factor Berapa gaji berapa gaji saya Tapi mohon maaf Waktu saya lebih banyak Daripada Sampaian Jadi Yang Allah janji itu Benar Kita coba untuk berdagang Berjualan Nah itu memang benar Itu gak Allah gak pengkuirin Jadi sebisa mungkin Saya juga ingin Menjadi orang berbaik Apa? Saya juga ingin berdagang Nah Prosesnya bagaimana? Ya Mungkin Dengan istri saya sudah Istri saya sudah berhenti gitu Kami berusaha buka kecil-kecilan Ya kan Ya Open order lah Online gitu kan Saya buat seperti ya Cake gitu kan Ya apa namanya Yang untuk kuih-kuih kering Seperti itu Jalan Hidup Anak kita bisa sekolah Kalau ditanya orang Loh Kan gak pasti Bulanannya Emangnya yang pasti apa? Gaji dia Bukan yang mati Yang pasti Kan benar Nah Jadi gak ada yang pasti Kalau kita di kantoran itu gak pasti Pasti itu hanya karena tanggal 25 ya Tanggal 25 Keluar itu angkanya Tapi yang pasti Saya bilang itu mati Kalau dibilang pasti Kita kerja di bank Dapat ini Dapat ini Ya kan Fasilitas ini Itu hanya sementara Sifatnya Bagi saya ya Bagi saya Tapi mudah-mudahan Teman-teman Yang Masih ada Masih ada di Perbankan Jangan takut lah Jangan takut Banyak semua teman-teman kita Yang keluar yang Hijrah Itu Move on kok Saya gak pernah bayangkan Saya tiga kali Dapat posisi Area manager Head manager HRD Ya kan Head manager Area manager lagi Saya gak pernah bayangkan Itu di luar Pemikiran saya Allah kasih Setelah kita keluar Allah kasih itu Dia janjikan Tapi bukan itu intinya Masih ada yang lebih baik Daripada itu Dengan apa Dengan selalu kita istiqomah Dengan selalu banyak bersedekah Dengan selalu banyak Menolong orang lain Pertolongan itu Tidak harus dengan materi Waktu Menyempatkan Apa namanya Menyempatkan kita bisa berkomunikasi Pada saat teman kita Susah Ya Itulah bagi saya Sebisa mungkin Ya sekarang kita lebih bisa Membahagiakan anak istri Gak sibuk-sibuk lagi Kita harus pagi Buru-buru Ya kan Mungkin kalau yang Tahu kerja di perbankan Pagi-pagi udah buru Sampai kantor Oh Pulang udah gini Kalau sekarang kita enggak Kita bangun yang penting subuh Jalan Kemana Ya kan Anam mesin kita berhenti Silahat Bisa sholat dua Wah Alhamdulillah Rejek itu Itu yang saya bilang Kita diberi kesempatan Kesehatan Ketemu orang-orang yang baik Jadi Pesan saya Buat teman-teman Hijrah itu wajib Wajib kita lakukan Jangan pernah ragu Karena ragu adalah Perbuatan setan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa atas Terima kasih.